Intro Salah satu media Malaysia memberikan judul yang sungguh sadis Berani korek Aib Sintayong habis-habisan Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan info terbaru seputar timnas Kalau sudah, mari kita lanjut Media Malaysia tersebut adalah semuanya bola Situs susus olahraga sepak bola yang cukup mengemuka di negeri jiran Melalui artikelnya yang diunggap pada kamis kemarin Semuanya bola mengungkap borok Sintayong saat masih di Korea Selatan Dilempar telur dan dipecat Dendam Sintayong kepada calon pelatih Malaysia akan memanaskan derby Nusantara Tulis judul semuanya bola dengan foto Sintayong tampak marah Dalam artikelnya, semuanya bola awalnya menjelaskan Mengenai dua calon pelatih Malaysia yang berasal dari Korea Selatan Yakni Kim Hak Bung dan Kim Pan Gon Kim Hak Bung sendiri dikenal sebagai salah satu kenalan paling dekat Dengan Sintayong selama di Korea Selatan Namun berbanding terbalik dengan Kim Hak Bung dan Kim Pan Gon Sendiri menjadi sosok yang justru bisa dibilang musuh Sintayong dulu Semua berawal Sintayong masih menjadi pelatih Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018 silam Di ajang tersebut Korea Selatan gagal lolos fase grup usai kalah tipis dari Meksiko, Sweden Dan berhasil mengalahkan Jerman Usai tersingkir dari ajang Piala Dunia 2018 Semuanya bola mengabarkan bahwa skuad Sintayong dilempari telur saat berada dalam bus timnas Oleh para fans Korea Selatan saat tiba di Seoul Tak hanya itu, semuanya bola juga mengabarkan bahwa Kim Pan Gon Yang merupakan salah satu anggota Komite Federasi Sepak Bola Korea Selatan Menjadikan Sintayong sebagai kambing hitamnya Federasi Sepak Bola Korea Selatan seakan tidak ingin bertanggung jawab Atas kegagalan Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018 itu Hal itu membuat pihak federasi langsung memutuskan untuk memecat Sintayong Gimana menurut kalian?